Bupati Cianjur nonaktif Irfan Rifano Muhtar difonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Bandung. Terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik SMP di Kabupaten Cianjur. Fonis terdakwa lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa Irfan Rifano Muhtar Bupati Cianjur nonaktif difonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Bandung selama 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Terdakwa terbukti melanggar tindak pidana pasal 12 huruf F Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Fonis tersebut lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK yang sebelumnya terdakwa dituntut selama 8 tahun penjara. Selain itu tuntutan JPU terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti dan mencabut hak politiknya selama 5 tahun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal yang memberatkan terdakwa menurut Majelis Hakim Daryanto yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengkorupsi dana untuk kemajuan pendidikan mencederai dunia pendidikan. Sementara hal meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Menurut kuasa hukum terdakwa Alfie Sihombing, meski Fonis lebih ringan 3 tahun dari tuntutan, jaksa masih mengaku pikir-pikir karena di persidangan terbukti tidak ada kerugian negara. Selain itu tuntutan pencabutan hak politik terdakwa selama 5 tahun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sebagai penanggung, pencabuti maksimal untuk memilakan itu tetap harus bisa dibas. Tapi kenyataan saat ini Majelis Hakim penempatan. Jadi kita tetap harus menghargai apapun. Namun tadi kelihatannya jaksa dengan kita juga pikir-pikir. Dengan Fonis tersebut kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum masih mengaku pikir-pikir. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV